assalamualaikum aku sering sekali masak ayam seperti ini rasanya yang pedis gurih disukai oleh keluarga aku mau ayam negeri mau ayam kampung mau ayam induk kalau dimasak kuah pedas kayak gini akan terasa lebih enak kalian pernah enggak masak ayam seperti ini cobalah mungkin juga akan menjadi favorit keluarga anda dan langsung aja kita mulai memasak ini aku pakai ayam induk ayam petelur yang udah enggak mau bertelur kalau dimasak yang tepat rasanya juga enak ini aku beli dua ekor langsung aku potong sekalian setelah itu aku presto dan aku bagi menjadi empat bagian satu bagiannya segini untuk sekali masak selanjutnya kita siapkan bumbunya supaya masaknya lebih cepat bumbunya akan aku blender aja ini aku gunakan delapan siung bawang merah dua siung bawang putih satu ibu jari kunyit segar kalau enggak ada kunyit segar boleh pakai kunyit bubuk sedikit jahe 20 biji cabai rawit merah satu biji cabai merah besar satu sendok makan ketumbar biji kalau enggak ada boleh diganti ketumbar bubuk seperempat sendok teh merica bubuk kalau enggak ada boleh boleh diganti merica biji lalu 50 ml air selanjutnya tutup lalu di blender kalau kalian enggak suka bumbu yang di blender bumbunya ini bisa diulek tapi kalau aku lebih suka bumbu yang di blender selain menghemat waktu bumbunya akan lebih halus dan jadinya juga lebih banyak setelah bumbu halus lalu dibuka selanjutnya aku tuang ke dalam wajan ini aku nggak gunakan minyak dulu ya lalu tambahkan lengkuas 2 lembar daun salam 8 lembar daun jeruk burut lalu bumbunya ini digongsreng gongsreng hingga airnya habis Nah setelah airnya habis seperti ini baru tambahkan minyak goreng secukupnya kalau kalian suka masakan yang berminyak minyaknya boleh dikasih lebih banyak ya karena aku nggak suka masakan yang berminyak jadi cuma aku kasih minyak gorengnya sedikit aja lalu bumbu ini ditumis hingga benar-benar matang harus benar-benar matang ya soalnya kalau kurang matang nanti sayurnya akan terasa enggak enak setelah bumbu benar-benar matang seperti ini selanjutnya tambahkan 300 milis santan encer kalau nggak ada santan encer boleh diganti air biasa kalau kalian suka menggunakan santan instan berarti kan nggak ada santan encernya berhubung aku ini suka menggunakan kelapa yang segar marut sendiri dan meres sendiri aku ambil tiga kali pertama untuk santan kental dan yang dua kali terakhir aku gunakan santan encer tambahkan setengah sendok teh garam setengah sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh gula merah aku pakai gula aren kalau nggak ada boleh diganti gula pasir lalu kita aduk aduk dulu sebentar dan kita rebus hingga air menyusut dan bumbu meresap ke dalam ayam supaya bumbunya lebih cepat meresap ke dalam ayam sebaiknya saat merebus ini ditutup rapat ya setelah sekitar 30 menit ini aku buka dan ini kuahnya juga udah menyusut dan kayaknya bumbunya juga udah meresap ke dalam ayam selanjutnya masukkan 300 ml santan kental lalu kita aduk aduk hingga santannya ini mendidih kalau kalian suka video ini silahkan subscribe like comment dan share dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dan di b channel masa ini ada berbagai macam masakan harian masakan yang enak-enak kalian boleh kunjungi video yang lainnya harus tetap diaduk-aduk ya supaya santannya nggak pecah dan sebaiknya kalau memasak santan itu nggak usah mendidih terlalu lama cukup mendidih merata aja tapi sebenarnya lebih enak kalau memasak santan itu mendidihnya lama dan menjadi kental tapi juga akan menjadi kolesterol kalau mendidihnya cuma sebentar ini aku rasa nggak terlalu sih kolesterolnya tapi tetap ada setelah mendidih merata kayak gini lalu matikan apinya ayam kuah pedas sudah siap untuk dinikmati supaya lebih enak jangan lupa taburi dengan bawang goreng kalau di tempatku kalau lebaran wajib masa ayam seperti ini langsung aja kita eksekusi ayam kuah pedasnya ini ini aku makan pakai nasi aku coba dulu nasi dan kuahnya Bismillahirrahmanirrahim kalau menurut aku ini enak kuahnya pedas gurih asinya juga pas tapi untuk asinku dan asin kalian kan berbeda jadi saat masak jangan lupa untuk dikoreksi rasa ya ayamnya juga empuk bumbunya juga meresap ke dalam ayam ayam kuah pedas ini juga enak loh dinikmati sama lontong bisa juga dimakan sama ketupat semoga resep di video ini bermanfaat terima kasih telah menonton selamat mencoba semoga suka wassalamualaikum sampai berjumpa kembali di video berikutnya terima kasih atas kunjungannya ya